Intro Shalom adik-adik Shalom adik-adik semuanya Lausah syukur ya hari ini Betul Kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan Hari ini ada Lausa Berna dan Lausa Lily Nah iya hari ini kita mau sama-sama Muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Mari Kita menyiapkan hati kita Kita mau nyanyikan kita di dalam Baid Allah, dengan sikap berdoa ya Adik-adik Kita di dalam Baid Allah Harus dengan Dendam Ati Karena Menurut Firmannya Yesus Di dalam Kebahagia Mari kita berdoa Kita harus memuji Tuhan Kita menaikkan segala puji syukur kita Kepada Tuhan Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik bagi kita Dia sudah menjaga kita Iya benar Lausa Baik bagi adik-adik sekalian Mari kita nyanyikan Segala puji syukur Dan nanti di medle Satukanlah hati kami Nyanyi dengan yang semangat ya Jangan puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuji Kami mau bersorak Tinggi kan Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Satukanlah hati kami Satukanlah hati kami Untuk memuji Dan menyertai Oh Yesus Tuhan dan Raja-Ku Terangkatlah Tali kasih Di antara Kami semua Oh Yesus Tuhan dan Raja-Ku Bergantengkan tangan Dalam satu kasih Berkantengkan tangan Dalam satu kasih Saling mengasihi Di antara kami Keluarga Kerajaan Allah Lohsa Kita terus memuji Tuhan Kita meminta Tuhan Menyatukan hati kita Untuk semangat memuji Tuhan Karena kita tahu Tuhan adalah gembala kita Yang baik Dia selalu menuntun kita Kemana pun kita melangkah Tuhan menuntun kita Dia selalu memimpin hidup kita Mari kita nyanyikan Tuhan adalah gembala Tuhan adalah gembala Tuhan adalah gembala Di padang yang berumput hijau Dia memimpinmu Ke air yang benar Dia menyerangkan jiwaku Dia menunggu Kejalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekauan Kita nyanyikan sekali lagi Tuhan adalah Tuhan aku Takkan kekurangan aku Ia memberikan aku Di padang yang baru ku tinggal Ia menunggu ke air yang benar Ia menyegarkan jiwaku Ia menunggu kejalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekauan Tuhan adalah gembala kita yang baik Yang akan selalu menuntun jalan kita Yang akan selalu menuntun hidup kita Nah adik-adik saat ini Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita Seturut dengan pengakuan iman rasuli Dengan sikap berdiri Yang hormat ya adik-adik sikapnya Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah perintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan diguburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangki pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana dia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Oke adik-adik Kita mau mempersiapkan hati kita Memberikan persembahan Buat Tuhan Sudah siap persembahannya di rumah Sudah siap nih rasanya Caranya ada dua loh sekarang Persembahannya Yang pertama Adik-adik bisa menyimpan dalam amplop Disimpan di rumah Suruh papa dan mama simpan Dan pada waktu Adik-adik Sudah sekolah minggu Di gereja lagi Adik-adik boleh membawanya Iya betul Dan Bisa dikasih ke Lhose Nah cara yang kedua Gimana su? Adik-adik bisa scan barcode nih Yang ada di layar ini ya Oh iya Tapi Kalau dengan scan barcode Ada kodenya nih Lhose Oh kodenya apa ya? Jadi misalkan adik-adik Mau persembahan 100 ribu Iya Jadi kasih kode 1 di belakangnya Jadi seperti ini Lhose 100 ribu berarti 1 0 0 0 0 1 Nah adik-adik bisa dibantu sama mama papanya ya Untuk berikan persembahan Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan Kita mau menyanyikan Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Yang akan menyanyikan persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa dengan suka Bawa persembahanmu Dan suka cintamu Dan tidak suka cintamu Bawa persembahanmu Ucaplah suhu Sekali lagi Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan Tuhan Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Bercerita Telinganya juga Nah kita mempersiapkan hati kita Semuanya Dengan menyanyikan apa Bagunya Oh Ajaib Firman yang hidup Kita mau mendengarkan Firman Tuhan Kita mau nyanyikan Ajaib Firman hidup Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Chloe, ingat gak minggu lalu kamu cerita tentang apa? Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tuhan menyertai bangsa Israel Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat di gambar kedua, itu ada apa sih? Kalau kalian lihat itu ada hewan apa? Katak. Patak? Ada kodok. 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 Mungkin kalau kalian, adik-adik yang suka sama kodok, suka sama katak, mungkin satu atau dua, it's okay ya. Tapi kalau tulah yang diberikan Tuhan itu, ada sepuluh tulah. Salah satunya adalah katak yang sangat banyak sepanjang di seluruh negeri Mesir. Nanti juga ada, kalau kalian baca di Keluaran Kitab Keluaran, itu akan ada sepuluh tulah yang menggambarkan bahwa Tuhan memberikan tulah-tulah tersebut untuk memaksa bangsa Mesir yaitu dipimpin oleh Raja Kiraun untuk menginjinkan bangsa Israel untuk keluar. Karena bangsa Israel dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi bangsa pilihan untuk keluar dari Tanah Mesir. Tapi sayangnya Raja Kiraun itu berkeras hati untuk tidak memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk keluar dari Tanah Mesir. Nah, sampai akhirnya sepuluh tulah itu dilakukan, akhirnya yang kita tahu ceritanya bahwa tulah ke-10 akhirnya Raja Kiraun setuju untuk memberikan kesempatan bangsa Israel untuk keluar dari Tanah Mesir. Apa ya? Ada yang ingat ya? Tulah ke-10-nya apa sih? Good, Ivanka. Anak sulung. Ya, betul. Anak sulung apa? Mati. Anak sulung seluruh tanah Israel, eh seluruh tanah Mesir harus mati seluruh anak sulung. Nah, itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan luar biasa di tanah Mesir dan seluruh bangsa Israel dan bangsa Mesir tahu bahwa alahnya Israel ini sangat kuat dan sangat berkuasa. Nah, akhirnya kalau kita lihat di slide yang ketiga, slide gambar sebelah kanan, kita tahu bahwa akhirnya Musa memanggil bangsa-bangsa Israel untuk keluar dari Tanah Mesir. Mau pergi kemana? Nah, bangsa Israel pun juga belum tahu pergi kemana, tapi akhirnya disuruh keluar saja. Kemana sih? Ke rumah siapa? Ke rumah siang? Ke rumah perjanjian. Ke rumah losa kemi atau kemana? Tadi ada yang bilang? Ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian. Nah, ke tanah perjanjian kira-kira jalannya berapa lama? Satu jam? Dua jam? Tiga jam? Dua hari? Berapa lama? Empat puluh tahun. Tahun-tahun. Nah, oke. Kita lanjut. Keceritaan berikutnya. Nah, pada saat bangsa Israel sudah keluar, bangsa Israel sudah keluar dari Tanah Mesir, seluruhnya dipimpin oleh Musa dan Harun, ternyata masih tidak rela hatinya. Siapa? Raja Firaun. Sangat kesel. Kenapa saya bisa melepaskan bangsa Israel tersebut? Sampai akhirnya bangsa Mesir dipimpin oleh Raja Firaun memutuskan untuk mengejar, bikin strategi, kirimkan 600 kereta kuda untuk mengejar bangsa Israel. Coba kalau kalian pikir, kalau kuda lagi lari, dibandingkan dengan kita yang jalan atau lari di Padang Gurun, kira-kira duluan siapa, Yoh? Yang nyampe? Kuda. Kuda ya? Pasti pasukan kuda akan cepat. Karena larinya lebih cepat ya? Tapi di cerita ini, bangsa Israel lebih duluan. Betul. Bangsa Israel duluan pun akhirnya-akhirnya ketejar nggak sama kereta kudanya bangsa Mesir? Dikejar. Dikejar. Karena larinya lebih cepat. Oke. Oke. 600 kuda, pasukan kuda itu mengejar, suaranya terdengar. Nah, kalau kamu lihat di gambar ketiga di sebelah kanan, kelihatan ya, seluruh orang-orang Israel begitu ketakutan. Kenapa ketakutan? Kira-kira kenapa ketakutan? Karena dikejar. Satu karena dikejar oleh bangsa Mesir, kereta kudanya. Satu lagi, di depan itu ada apa? Ada laut. Ada laut. Yang besar. Ada laut di depan, di belakang ada pasukan Mesir yang mengejar. Gimana perasaan yang orang-orang Israel itu? Pasti takut. 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 Takut luar biasa. Peduh, peduh, gimana ini? Saya di depan ada laut. Saya bisa berenang sih. Tapi kalau segitu besar laut, apa aku bisa selamat? Tapi kalau dia kembali, dia akan kenak oleh bangsa Mesir. Akan dibunuh oleh bangsa Mesir. Adik-adik pasti tahu ya cerita ini ya. Akhirnya apa sih yang terjadi? Musa membelah. Musa membelah. Musa membelah. Musa membelah menjadi dua. Musa membelah. Oke. Adik-adik, langsung mau tanya. Sebelum kita ke slide ini, langsung mau tanya di sebelah sini. Di slide ini kita tahu bahwa orang Israel sangat ketakutan menghadapi masalah yang timbul. Langsung mau tanya ke adik-adik. Adik-adik pernah merasakan satu masalah, satu ujian, satu cobaan, satu permasalahan yang sangat berat. Yang dimana hati kamu sangat takut, sangat menderita. Kira-kira ada yang mau cerita. Siapa yang mau? Chloe boleh. Chloe tunjuk tangan. Cerita boleh, Chloe. Masalah apa sih yang kamu hadapi? Dan apa yang kamu lakukan? Saya dulu saat pindah rumah, saya jatuh di tangga. Saya takut kalau saya bagunya mau dijahit. Oke. Kemudian apa yang terjadi, Chloe, setelah itu? Setelah dijahit, aku merasa bersalah. Aku tidak boleh lari-lari di tangga. Oke. Chloe, apakah Tuhan akhirnya menolong kamu dan menyembuhkan kamu? Iya. Tuhan menolong aku sampai sekarang tinggal buka. Oke. Bagus. Artinya masalah yang dihadapi Chloe itu akhirnya Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan. Gitu ya. Oke. Ada lagi gak adik-adik yang mau cerita? Kira-kira masalah apa sih seperti digambar bangsa Israel ketakutan di depan terhimpit, di belakang terhimpit? Raelin angkat tangan, Lauser. Boleh, Raelin. Ada... Kamu mau cerita apa? Ini agak sama dengan Chloe. Aku pernah ada di taman, terus aku tiba-tiba jatuh terus berdarah. Terus aku takut bajunya, padahal itu baju kesembuhan aku terus pas udah di sisi rasanya kayak gak enak gitu. Oke, setelah kamu jatuh, apakah apa yang terjadi setelah itu? Luka-luka gak? Luka-lukanya jadi... Apakah Tuhan akhirnya menolong kamu? Tuhan menolong aku. Oke, nah oke. Thank you, Lauser. Thank you, Raelin. Thank you, Chloe. Nah, adik-adik. Saya mau cerita. Gimana? Saya mau cerita. Boleh. Ini siapa ya? Calvin ya? Eugene. Eugene, boleh. Terakhir, Eugene, boleh. Cerita satu lagi. Saya dulu kelas tiga. Ya. Kayak saya PHBI gitu ya. Saya ragu banget, susah banget. Wajarannya, oke. Iya. Terus aku berdoa sama usaha kayak ngecek-ngecek gitu. Pas selesai aku lihat nilainya bagus. Oh, oke. Padahal kamu gak yakin tapi Tuhan menolong sehingga nilainya bisa bagus gitu ya, Eugene ya? Oke, Tuhan memberikan pertolongan. Oke, adik-adik thank you, Eugene, untuk sharing-nya. Nah, sama langsung mau menjelaskan bahwa setiap masalah yang dihadapi, seperti bangsa Israel, setiap adik-adik menghadapi masalah, kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Makanya kita harus berdoa, kita menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Nah, akhirnya kita tahu ya, ceritanya bahwa Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat dan membelah laut teberang. Ini mujizatnya sangat luar biasa, sehingga laut saja bisa dibelah, dan kemudian bangsa Israel melewati belahan laut tersebut untuk menyeberang. Nah, kira-kira pasukan berkuda bangsa Mesir ikut nggak ke dalam tersebut? Ke dalam belahan tersebut, belahan laut tersebut? Tidak. Tidak. Tetapi, saat sudah di tengah-tengah, Musa sudah sampai dan Musa menutup semua lautannya. Ya, betul. Kalian lihat di gambar sebelah kanan, setelah bangsa Mesir maju ke depan dan semuanya ada di tengah laut, di saat itulah Tuhan mengembalikan laut tersebut seperti sedia kalah, dan akhirnya semua bangsa Mesir itu tidak pernah terlihat lagi. Alias hancur dan musnah. Sehingga kita tahu bahwa seluruh bangsa Israel yang melihat kejadian tersebut, mujizat tersebut, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah atas kebaikannya. Kira-kira, alasatannya. Tuhan Allahnya bangsa Israel itu luar biasa nggak buat adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dua jempol apa jempol? Lause yang bawah menjadi empat jempol. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Allah sangat berkuasa mengirim tulah-tulah sehingga bangsa Israel boleh keluar. Terus apa? Membelah laut teberau. Kemudian menghancurkan pasukan berkuda bangsa Mesir. Serta kita jangan lupa, setelah kejadian ini, bangsa Israel dipimpin di gurun pasir lewat tiang api dan tiang awal. Nah, setelah berada di padang pasir, kita tahu cerita berikutnya bahwa Tuhan Allah mau memberikan peraturan, hukum-hukum yang mengatur manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa itu adalah sepuluh hukum Taurat. Ada di mana adik-adik Musa dipanggil untuk diberikan hukum Taurat? Di gunung. Gunung Sinai. Gunung Sinai. Betul. Oke. Nah, ini kita bisa baca di keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan menghendaki bahwa tidak ada Allah lain selain aku, Allah Israel. Nggak boleh ada dewa-dewa. Nggak boleh ada Allah-Allah lain. Nah, hari ini kita mau belajar Allah lain yang seperti apa. Nah, nanti kita belajar ya. Nah, di poin pertama kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menghendaki adanya hubungan yang eksklusif. Kalau kita bicara eksklusif itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Jadi hanya boleh antara hubungan dengan Allah dan bangsa pilihannya. Bangsa pilihannya adalah bangsa Israel. Nah, kalau kita bicara hubungan eksklusif, bangsa Israel itu adalah seperti kita. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lah adalah bangsa-bangsa Israel zaman sekarang. Dan kita harus mempunyai hubungan yang eksklusif. Satu-satunya hubungan yang private dengan Allah saja. Nggak boleh ada Allah-Allah yang lain. Kalau Allah itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara, Allah itu banyak macamnya. Oke, kita lihat. Di poin dua tadi Raksa sudah sampaikan. Semua mujizat yang Tuhan lakukan, itu sepuluh telah Mesir, membelah laut teberal, memberikan piang api dan piang awan, pemeliharaan bangsa Israel di Padanggurun, itu dilakukan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah yang punya kuasa atas alam dan atas hidup manusia. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan kita juga. Tuhan bangsa Israel dan Tuhan kita juga. Yang sama-sama berkuasa. Oke? Nah, di poin ketiga, adik-adik perhatikan. Allah lain itu saat ini, zaman ini, tidak selalu dalam bentuk benda atau objek. Atau patung-patung yang disembah. Bukan. Tapi saat ini, kita bisa cerita, kita bisa juga ala-ala itu dalam bentuk yang sesuatu yang sifatnya itu menduakan hati Tuhan. Menduakan Tuhan bahkan. Jadi Tuhan itu ya buat saya nomor tujuh deh. Nomor satu, saya keluarga. Nomor dua, saya gadget. Ketiga, sekolah. Dan sebagainya. Jadi Tuhan bukan lagi prioritas utama dalam hidup kita. Itulah ala kita. Nah, sekarang langsung mau minta ke adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Saat ini apa yang adik-adik paling sukai? Paling kamu suka kalau misalkan makanan. Paling suka makanan apa? Indomie. Indomie seleraku. Apa lagi? Sushi. Sushi. Tayuran. Sushi. Pokoknya semua makanan. Ayam. Pasta. Bisa. Langsung tanya lagi. Adik-adik, kalau gadget, suka nggak kalian sama game, sama gadget? Semua ya kan, Kak? Tukes ya. Saya nomor satu langsung. Gameku banyak. Levelku sudah tinggi. Aku sudah hebat. Pokoknya kalau aku nggak main game satu hari, rasanya aku mau marah-marah terus. Aduh. Kita mau lihat? Oke. Kita mau lihat di suatu yang berikut ini. Zaman dulu, kalau kita alah-alah lain itu adalah patung-patung. Kita tahu ya ceritanya patung anak lembumas. Ada patung-patung dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Itulah alah-alah lain yang dimaksudkan oleh alah pada saat membuat hukum Taurat. Tapi zaman sekarang, adik-adik bukan hanya patung-patung, bukan hanya sesuatu yang ini mau disembah. Tapi ada juga alah-alah lain yang bisa menurunkan kita dari Tuhan. Apa contohnya? Ada uang. Ada apa lagi? Ada gadget. Kita tahu ada Apple. Ada media sosial. Tijun lost Iodea. Ada mobile agent. Ada free fire. Ada gadget. Ada mobile agent. Ada mobile agent. Ada non-understand. Ada TikTok. Ada YouTube. Ada mobile agent. Ada free fire. Wah, apapunnya ada game-game yang adik-adik semuanya suka. Boleh gak main itu? Boleh, also. Tapi ada batasnya. Tapi tidak boleh menjadi satu, menjadi segalanya buat hidup kamu. Ada batasnya. Instagram boleh dimaini, media sosial boleh dimaini, tapi ada waktunya. Jadi, papi-mami akan atur media sosial kamu, media sosial kamu, dan itu bukan segalanya. Mobile agent. Iya, mobile agent, betul. Bahkan ada juga hobi. Misalkan hobi. Kalian semua, nak. Ini apa misalkan? Boleh basket. Boleh basket. Boleh basket. Boleh basket. Boleh basket. Tapi apakah hobi lause itu harus menjadi segalanya dalam hidup lause? Melewati Tuhan? Tentu tidak. Kita tahu bahwa Tuhan pas adalah, seharusnya Tuhan adalah segalanya buat hidup kita. Karena Tuhan yang memilih hidup kita, Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang berkuasa dengan hidup kita. Jadi, semuanya ini, segala sesuatu yang diciptakan, waktunya, adalah buatan perlukan juga. Jadi, kita boleh menikmatinya, tapi bukan tidak boleh menjadi sesuatu yang berlebihan. Dan tidak boleh menerduangkan Tuhan. Tidak boleh memprioritaskan hal ini lebih daripada Tuhan. Oke? Nah, langsung lanjut. Lausia, suaranya double. Kayak bergema gitu suaranya. Masih double, Pak? Masih double, Pak. Masih kayak bergema gitu. Oke. Oke. Langsung lanjut, Tuhan yang sedikit, ya. Lausia, itu share sound. Kenapa? Lausia, lagi share sound. Oke. Oke, selanjut. Sebenarnya, Allah yang kita pelajari setiap minggu, kita dengar dari Sunday School, Allah yang kita pelajari di dalam waktu kita, Allah yang selalu kita doa, kita berdoa kepadanya, itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu adalah itu yang benar. Jadi, satu-satunya yang kita percaya, yang kita yakini adalah Allah Yahweh. Jadi, Allah Israel yang dulu, sama seperti Allah yang kita percaya sakin. Jadi, kita yakin dan percaya bahwa Allah yang benar. Poin kedua, tidak ada satupun hal di dunia yang dapat menggantikan Allah dalam hidup kita. Jadi, yang tadi langsung sampai ke gadget, hobi, liburan, makanan favorit, keluarga kita, sekolah kita, prestasi kita, akun YouTube kita, akun Instagram, TikTok kita, itu semua tidak bisa menggantikan Allah dalam hidup kita. Samaria yang benar-benar ini ya, dalam penanggapan menyebabkan Allah kita, kita harus punya sikap yang benar dan penuh dengan rasa hormat. Maksudnya gimana? Jika kita punya Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita melakukan apa yang Tuhan sudah beritahkan dalam hidup kita, kita ke sekolah minggu, itu harus punya sikap yang baik, sikap yang benar. Jadi, kalau kita ke sekolah minggu, kita nggak bisa sambil timur-timur. Kalau di barang-barang, kita nggak bisa sambil makan, kita kalau di sekolah, kita nggak bisa ngegosipin, kita mumpul-mumpul teman. Nah, tentunya itu sesuatu yang tidak digantikan oleh Tuhan. Jadi, kita percaya sama Tuhan, kita yakin sama Tuhan, tapi kita juga sinkron dengan kehidupan kita sehari-hari. Papa Mama bilang apa yang kita harus dengar. Kita nggak boleh merahmah. Oke? Nah, ini ada quote dari ayat kiriman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Hanya dekat alas saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Ini ayat pasmur 62, ayat 12 sampai 13. Oke? Nah, kita mau mengakhiri firman Tuhan pada penyakit kali ini. Kita baca dulu ya, ayat apalang. Ayat apalangnya di Keluaran 20 ayat 3. Hanya... Next slide. Belum kelihatan ya? Nah, di Keluaran 20 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Yang ayat 3 ya, jangan ada padamu. Satu, dua, tiga. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain yang dihadapan Tuhan ini. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Letak pula Tuhan, Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari tanah mesir, dari tepat terbudakan. Jangan ada padamu Allah lain dihadapan Tuhan. Tuhan. Tidak saja, oke? Oke. Berdepanku. Oke adik-adik. Terima kasih. Sekarang kita mau... ...beta room. Kita akan pisah. Nanti lawasnya-lawasnya akan... Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Kita cerita kepada setiap dari kalian, oke? Lawasnya. Waktunya 10 menit ya, Lawasnya, ya? Boleh. Waktunya 10 menit. Setiap ruangan ada satu lawasnya, ya? Dengan 5... ...anak. Oke. Apakah sudah semua kembali ke main room? Sudah. 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 Sudah semua, ya? Oke. Dari breakout room tersebut kita tahu, ya? Kita belajar bahwa... Lose. Sorry. Lose. Sepertinya masih ada 5 yang belum balik. Oh, oke. Kita baru... Harusnya ada 60 orang. Tapi ini baru 55-54, ya? Oke. Kita tunggu sebentar, ya? Ya. Adik-adik tetap duduk diam. Kita sebentar lagi mau selesai. Kita mau tutup di dalam doa. Tenang sebentar, ya. Tadi cuma 7 menit, ya? 10 menit, James. Tadi lagi doa, tiba-tiba keritan. Oh, gari-gari, udah waktunya, ya? Iya. Udah waktunya. Ya. Sepertinya yang 5 itu udah left, quit. Karena harusnya udah otomatis join. Oh, oke. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Adik-adik, jadi kita tahu bahwa... Dari firman Tuhan hari ini... Kita tahu bahwa... Tuhan adalah Allah dalam hidup kita... Yang jadi prioritas utama. Jadi nggak boleh ada Allah-Allah lain. Yang lebih prioritas dibanding Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan menciptakan kita punya maksud. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan... Di dalam hidup adik-adik. Di dalam hidup lausen-lausen sekalian. Oke. Oke. Sebentar lagi kita mau... Mengakhiri kebaktian ini. Sebelum lausen tutup dalam doa dulu. Nanti mungkin ada pengumuman. Dipersilahkan, ya. Oke. Kita tutup dalam doa ya, adik-adik, ya. Yuk, semuanya sikap berdoa dengan baik. Kita berdoa, ya. Bapak kami di dalam surga. Kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu, Tuhan. Lewat kebaktian ini kami belajar. Dari pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir dan memberikan begitu banyak mujizat sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Yaitu kami belajar mengenai hukum pertama, yaitu jangan ada alat lain di hadapanku. Di mana kami belajar, kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan sendiri. Tuhan biar kami terus belajar, jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hidup benar di mata Tuhan, baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, dan hidup seturut dengan rencana Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami dari awal sampai akhir, Tuhan yang boleh pimpin kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Tau se mungkin ada pengumuman atau informasi tambahan.